Buah-buah apa yang ingin kita munculkan dalam hidup kita sehari-hari? Jangan sampai perayaan kebangkitan ini ya ritus saja, pascah ya, pascah saja berulang seperti tahun-tahun sebelumnya Tetapi kemudian ketika ditanya, apa efek kebangkitan Kristus? Apa efek perayaan pascah dalam hidup saya? Kita menjadi bingung menjawabnya Maka hari ini mari kita bertanya, buah-buah pascah apa yang ingin kita tunjukkan atau tumbuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuhan mengantar umatnya dengan selamat dan mencampakkan musuh ke dalam laut, Alleluia Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Ramo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam Selamat pagi dan berkah dalam Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Jumat dalam Oktah Pascah Kita diajak untuk merenungkan kebangkitan Tuhan, sembari merenungkan juga buah kebangkitan dalam kehidupan kita sehari-hari Marilah berdoa Allah Bapak kami pencipta dan penyelamat umat manusia Segala sesuatu tercipta oleh sabdamu dan baiklah adanya Kami mohon ciptakanlah hati baru kami menjadi manusia baru Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami Yang berkuasa bersama dikodan roh kudus Allah kini dan sepanjang segala masa Amin Pembacaan dari kisah para rasul Sekali peristiwa Sesudah menyembuhkan seorang lumpuh Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal baik Allah Serta orang-orang sadugi Mereka ini sangat marah Karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak Dan memberitakan bahwa dalam nama Bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati Maka mereka ditangkap Lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya Karena hari telah malam Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu Banyak yang menjadi percaya Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki Pada keesokan harinya Pemimpin-pemimpin Yahudi Serta tua-tua dan para ahli Taurat Mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas Yohanes dan Alexander Dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan Kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini Dengan kuasa manakah Atau dalam nama siapakah Kamu bertindak demikian itu Maka jawab Petrus penuh dengan roh kudus Hai pemimpin-pemimpin umat Dan kaum tua-tua Jika sekarang kami harus diperiksa Karena suatu kebajikan kepada seorang sakit Dan harus menerangkan dengan kuasa Manakah orang itu disembuhkan Maka ketahilah oleh kamu Dan oleh seluruh umat Israel Bahwa semua itu kami lakukan Dalam nama Yesus Kristus Orang Nasaret Yang telah kamu salibkan Tetapi dibangkitkan Allah Dari antara orang mati Karena Yesus itulah Orang ini sekarang berdiri dengan sehat Di depan kamu Yesus adalah batu yang dibuang oleh Tukang-tukang bangunan Yaitu kamu sendiri Namun ia telah menjadi batu penjuru Dan keselamatan Tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Kekal abadi kasih setianya Biarlah Israel berkata Kekal abadi kasih setianya Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata Kekal abadi kasih setianya Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi pada pihak Tuhan Hal itu terjadi pada pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Inilah hari yang dijadikan Tuhan Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Haleluya 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 Inilah hari yang dijadikan Tuhan Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya Haleluya 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Inja Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Sesudah bangki dari antara orang mati Yesus menampakkan diri kepada para murid di pantai Dano Tiberias Terjadinya sebagai berikut Di pantai itu berkumpul Simon Petrus Thomas yang disebut Didimus Nathanael dari Kana di Galilea Anak-anak Sipedeus Dan dua orang murid Yesus yang lain Kata Simon Petrus kepada mereka Aku pergi menangkap ikan Kata mereka kepadanya Kami pergi juga denganmu Maka berangkatlah mereka naik perahu Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di tepi pantai Tetapi para murid tidak tahu bahwa Yesuslah itu Kata Yesus kepada mereka Anak-anak punya lauk-pauk Jawab mereka Tidak punya Maka kata Yesus Tebarkanlah jala di sebelah kanan perahu Maka akan kalian peroleh Mereka lalu menebarkannya Dan mereka tidak dapat menarik jala lagi Karena banyaknya ikan Maka murid kesayangan Yesus berkata kepada Petrus Itu Tuhan Mendengar bahwa itu Tuhan Petrus mengenakan pakaian Sebab ia tidak berpakaian Lalu terjun ke dalam danau Para murid lain datang dengan perahu Karena mereka tidak jauh dari darat Hanya sekitar 200 hasta saja Dan mereka menghilajalah yang penuh ikan Sampai di darat mereka melihat ada api arang Dan di atasnya ada ikan dan roti Kata Yesus kepada mereka Bawalah beberapa ikan yang baru kalian tangkap Simon Petrus naik ke perahu Lalu menghilajalah ke darat Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya Dan meskipun sebanyak itu ikannya Jala tidak koyak Kata Yesus kepada mereka Mari kita sarapan Tidak ada para murid yang berani bertanya Siapa engkau Sebab mereka tahu Dialah Tuhan Yesus maju ke depan Mengambil roti Dan memberikannya kepada mereka Demikian juga ikannya Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri Kepada para murid Sesudah bangkit dari antara Orang mati Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Paromo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu Dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Merayakan Pasca atau merayakan kebangkitan Tuhan Berarti kita merayakan pusat iman dari iman Kristiani Bahwa karena Kristus bangkit Kita kemudian juga mendapatkan janji keselamatan Maka tidak heran kalau dalam gereja Katolik Itu hari raya Pasca dirayakan dengan meriah Persiapannya saja Mulai dari Rabu-Abu Lalu ada pantang dan puasa Lalu perayaan puncaknya dibagi-bagi dalam pekan suci Dan lain sebagainya Ada banyak hal yang menunjukkan kemeriahan perayaan Pasca itu Karena memang kebangkitan ini adalah sumber Dari segala iman dalam iman Kristiani itu Seperti terlihat dalam bacaan-bacaan pada hari ini Pada bacaan Injil kita mendengarkan Yesus yang menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias Para murid yang saat itu sudah mulai kembali kepada pekerjaan lama Atau hari-harinya dilakukan atau diisi dengan mencari ikan Akhirnya bertemu kembali dengan Yesus yang sudah bangkit Sebuah gambaran bagaimana sebenarnya kematian Kristus cukup membuat para murid shock Tetapi kebangkitannya nanti akan merubah mereka menjadi para pewarta yang unggul Itu juga yang terjadi dalam bacaan pertama Petrus dan Yohanes dengan tiada takutnya berani mewartakan Apa ya mewartakan kebangkitan Kristus kepada imam-imam kepala dan orang-orang saduki Sebagai catatan orang-orang saduki itu kelompok yang tidak percaya akan kebangkitan malaikat dan lain sebagainya Maka wajar kalau mereka marah ketika mendengar Petrus dan Yohanes menyampaikan soal kebangkitan Kristus Maka kebangkitan yang dialami oleh Yesus dan para murid yang bertemu dengan Yesus yang bangkit itu Merupakan salah satu semangat atau sumber dari pewartaan gereja atau dari iman gereja itu sendiri Nah bagaimana dengan kita? Sadar tidak sadar kita itu selalu mengenangkan kebangkitan Tuhan setiap kali kita berekaristi Setiap kali kita berekaristi kita berarti mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan Lah bagaimana apakah kita yang bertemu dengan Yesus yang bangkit itu juga mengalami perubahan terhadap hidup kita Seperti para murid Tentu kita ingat tema masa prapaskah kemarin kan bertumbuh dalam Kristus berbuah dalam hidup Kita diajak untuk semakin dekat dengan Kristus Tetapi tidak cukup hanya dekat dengan Kristus Tapi menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita sehari-hari Maka hari ini bisalah kita bertanya ya Bertanya dalam hidup kita masing-masing Yesus sudah bangkit dan kita mengenangkannya dalam perayaan Ekaristi maupun dalam perayaan paskah kemarin Tapi buah-buah apa yang kemudian ingin kita munculkan dalam hidup kita sehari-hari Jangan sampai perayaan kebangkitan ini ya itu saja Paskah ya paskah saja berulang seperti tahun-tahun sebelumnya Tetapi kemudian ketika ditanya apa efek kebangkitan Kristus Apa efek perayaan paskah dalam hidup saya Kita menjadi bingung menjawabnya Maka hari ini mari kita bertanya Buah-buah paskah apa yang ingin kita tunjukkan atau kita tumbuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari Kita hening sejenak Yesus berkata kepada para murid mari silakan makan lalu diambilnya roti dan diberikannya kepada mereka Haleluya Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Marilah berdoa Allah Bapak kami sumber sukacita Kasiani dan jagalah selalu umat yang sudah kau selamatkan Kami sudah ditebus berkat derita putramu Semoga kami bergembira atas kebangkitannya Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Amin Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Eka Risti pagi hari ini Sampai jumpa kembali dalam perayaan Eka Risti besok pada channel dan jam yang sama Dan marilah sekarang kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita Senantiasa diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Deman demikian perayaan Eka Risti sudah selesai Haleluya, haleluya Syukur kepada Allah Haleluya, haleluya Marilah pergi kita diutus Amin Dadah, dadah Amin 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 Terima kasih.